...untuk merayakan The Royal Derby, The Royal Bestie untuk hari ini. Kalian berhasil memecahkan win streak dari Onyx sebanyak 9 kali. Impossible jadi possible di tangan kalian. Lemon, gimana menjadikan, memujudkan hal itu? Pede aja sih kita. Pede aja? Apakah ada hal istimewa yang kalian lakukan untuk The Royal Derby minggu ini, hari ini? Mungkin dengar kocakannya Bang Duk. Kocakannya Bang Duk, itu ngebawa lebih santuy gitu. Ada suasana yang berbeda sepertinya ya? Ya bisa gitu. Tapi kalau bisa dilihat di Royal Bestie kali ini, kalian pakai 5 player yang sama di lag yang pertama. Apakah ini memang menjadi sesuatu yang ingin kalian lakukan lagi di Royal Bestie dengan 5 player ini? Ya apa ya? Ya gitu. Ya gitu, emang 5 ini ya Mon ya? Tapi memecahkan atau kemenangan ini berbeda gak sih Mon dengan kemenangan-kemenangan match lainnya? Berbeda soalnya kan Onyx win streak kan, dan kita habis low streak, dan ternyata kita masih bisa juga menang buat yang win streak juga. Tapi kunci percaya diri itulah untuk match ini. Ya bener. Wow, dan kalau ngomong-ngomong dari minggu lalu ya, Vin what happened minggu lalu? Lalu 0 kemenangan di minggu yang keempat, Vin? Ya itu jadi bahan evaluasi kita lah. Ada beberapa yang emang bad luck juga, tapi juga bisa diakuin semua tim yang kita lawan minggu lalu semuanya kuat lah. Semuanya kuat, jadi memang dari lawan dan apakah ada sebuah transisi dari mungkin coachnya juga? Apakah itu berpengaruh juga dari kalian? Gimana menyesuaikan dengan secepat itu? Semua orang kaget gak sih? Tiba-tiba ada announcement itu. Dan buat kalian itu transisi membuat kalian lebih ada sesuatu kah untuk persiapan ini? Sebenernya tetap sama aja sih. Cuma emang mungkin nasi uduk punya sesuatu yang kita butuhkan juga lah. Yang kalian butuhkan apa tuh Clay? Apa itu Clay? Apa yang kalian butuhkan Clay? Enjoy aja. Enjoy aja. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi RRQ family sekarang ya? Ya. Oke, dan ini juga pembuktikan kalau kalian berhasil untuk memenangkan mantan coach kalian, coach Adi. Yang sudah berpindah tadi di tim Onyx. Apakah dengan kita bisa melihat Adi ada dari tim Onyx, kalian punya nasduk. Apakah membuat Royal Derby kali ini berbeda dari lag yang pertama? Siapa mau jawab Albet atau Skylar? Skylar. Albet, Albet. Ada yang beda gak sih di Royal Derby lag kedua ini, Bet? Ada yang berbeda gak di lag kedua? Selain kalian menang ya, iya kalian menang. Beda coach kan baru soalnya. Beda coach. Iya. Jadi apa, Bet, buat kamu sendiri? Hah? Jadi apa untuk kamu sendiri perbedaan coach ini? Ya bikin jadi kekeluargaan lah timnya. Kekeluargaan ya. Coba kasih contoh dong kekeluargaannya kalian tuh gimana sih sekarang? Dilempar, dilempar. Mungkin kalian lebih akrab, Kak. Boleh dikasih tahu. Ya apa tadi? Tanya Albet, tanya Albet. Apa? Jadi kekeluargaan kalian lebih seperti apa sih sekarang dengan datangnya Nasduk? Ya kadang sekasur bisa lima orang. Hei? Iya. Bisa gitu? Iya. Ngobrol bukan ngapa-ngapain. Iya ngobrol ya. Ngobrol dan ini adalah momentum juga untuk RRQ yang ngehabis Lusik sekarang menuju ke kemenangan top 2 di depan mata pula. Menjadi top 2. Apakah itu menjadi salah satu prioritas kalian, Vin? Pasti sih. Karena kan di regulars ini pasti target utama kita secure upper bracket lah. Tapi kita gak mau terlalu mikirin kesana. Ya target kalau kecapai ya bonus lah yang penting usahanya. Oke. Kalau kecapai bonus. Dan untuk Royal Bestie kali ini. Boleh mungkin kata-kata untuk Royal Bestie hari ini, Vin? Gokil. Gokil. Kalau Skylar, Skylar apa? Royal Bestie kali ini apa? Gokil. Copy paste ya. Albat, Albat? Gokil juga. Klee? Kuciwit nih ya. Apa Klee? Royal Bestie? Gokil. Mon, Royal Bestie leg kedua. Friendly ya? Friendly? Friendly. Dan oke itulah dia. RRQ sekali lagi kasih tepuk tangan untuk tim RRQ. Thank you so much. Dan Royal Bestie kali ini akan langsung dibahas oleh analis kita yang sudah bersiap disana. What happened? Pecahnya win streak dari Onyx terjadi hari ini. Silahkan KB. Sampai jumpa di video selanjutnya.